Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Klikka Ansatrio NIM 2005-12-04-047 Saya berasal dari kelompok 1 Nama saya Rahma Asis dengan NIM 251-2040-25 Nama saya Rahma Asis dengan NIM 2005-12-04-111 Nama saya Rahma Asis dengan NIM 2005-120-4053 Saya berasal dari kelompok 1 Sisi digital PIA 2020 Perkenalkan nama saya Nehanur Anissa Dengan nomor NIM 2005-120-4081 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Roro Ayufasa Dewatri Dengan NIM 2005-12-04-059 Iya kami dari kelompok 1 Akan mensimulasikan rangkaian sistem digital Yaitu kunci berangkas dengan logika sederhana Agas ini guna memenuhi ujian akhir semester Mata kuliah sistem digital Dengan dosen pengampu Bapak Aditya Prapanca STMKOM Anggota kelompok 1 Yaitu ada Saya sendiri Cliff Galan Satrio Rahma Aziz S Nurman Jaya Perlaga Roro Ayufasa Dewatri Nehanur Anissa Dan Ahmad Alvan Alviandi Ya langsung saja kita sebelum ke simulasi Kita refresh kembali Kita melihat materi yang akan diterapkan di simulasinya dulu Sebelum masuk ke simulasi Ya langsung saja Yang pertama ada pendahuluannya Jadi sebelum kita mempelajari mengenai gerbang logika Tentunya kita harus memahami mengenai sistem bilangannya Khususnya bilangan binar Jadi dalam bilangan binar itu ada yang namanya simbol 1 dan simbol 0 Simbol 1 dipakai untuk menyatakan benar Sedangkan simbol 0 dipakai untuk menyatakan salah Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output Dan satu atau lebih terminal input Jadi inputnya bisa lebih dari satu Sedangkan outputnya pasti hanya satu Operasi yang paling mendasar dalam logika adalah Penyangkalan dengan kata-kata tidak atau not Jadi benar adalah tidak salah Dan salah adalah tidak benar Operasi ini dikenal secara umum dengan nama inversion Atau kembalikan Selanjutnya ada gerbang log Untuk operasi dalam gerbang log Jika input A nya high maka output X akan low Sedangkan jika input A nya low maka output X akan high Jadi berkebalikan Nah disini high itu dimisalkan dengan simbol 1 dan low Dan low dimisalkan dengan simbol 0 Jadi ketika input A nya high atau 1 maka output X nya akan low atau 0 Sedangkan kebalikannya jika input A nya low atau 0 maka output X nya akan high atau 1 Kemudian juga ada gambar dari gerbang node Yaitu input A Kemudian ada simbol segitiga Simbol lingkaran Yaitu simbol node nya Kemudian output Nah dalam gerbang node ini Notasinya X sama dengan A node Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh diman saya Terkenalkan nama saya metafonal VND Dengan NIM 2005 1204 111 Saya akan menjelaskan tentang gerbang OR Operasi OR jika input A atau B atau keduanya high Maka output X akan high Jika input A dan B keduanya low Maka output X akan low Berteran disini ada gambar Input A, input B Input X Terus selanjutnya Beralih ke gerbang N Gerbang N Operasi N Kita akan melihat tentang operasi N Jika input A dan B keduanya high Maka output X akan high Jika input A atau B salah satunya low Maka output X akan low Nah disini tertera gambar input A Dan input B Lalu gerbang N Output X Disini saya akan menanjutkan penjelasan materi Yang telah diberikan oleh teman saya sebelumnya Yaitu IC yang digunakan Pada proses ini IC yang kami gunakan Yaitu adalah IC 7404 Dengan dikenal dengan nama IC gerbang node Dalam kurung hex inverter Mengapa disebut inverter Karena Digunakan untuk membalikkan suatu kondisi logika Bila ada input logika 1 Maka akan menghasilkan output logika 0 Dan begitu juga Bila kita ada input logika 0 Maka akan menghasilkan input logika 1 Lalu untuk IC 7411 Yaitu adalah IC gerbang N Yaitu adalah 3, 3, in, and Ini adalah Berarti Ada 3 input Dan juga 3 penjelasannya Yaitu ada A1 AB AC 2A 2B 2C 3C 3B 3A Disertai dengan outputnya masing-masing 1 Kalau yang terakhir itu adalah IC 7432 Yaitu IC gerbang OR Dengan nama lain What 2 in OR Berarti itu ada Output Dengan 2 input OR Yaitu adalah 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Dengan output masing-masing 1 Lalu Setelah kita mengetahui IC apa saja yang kita gunakan Lalu yaitu ada pada contoh penerapannya Pada contoh penerapan Dari kelompok pertama ini Kami Mengambil Contoh yaitu adalah Kunci berangkas dengan logika sederhana Contoh kasusnya adalah Bila suatu bank B Bohongan Menerapkan sistem keamanan Untuk membuka berangkas Menyimpan uang dengan sistem 3 kunci Pintu berangkas hanya dapat dibuka Jika paling sedikit ada 2 orang yang memasukkan kunci Bila kunci yang Dipegang oleh 3 orang Yaitu adalah Dari kepala bank Saat dianggap dengan A Manager keuangan dianggap dengan B Manager pengkredikan dianggap dengan C Maka pintu berangkas tidak akan terbuka Jika hanya dengan 1 orang yang memasukkan kunci Jadi maksud dari penjelasan kali ini yaitu adalah Pada Suatu bank ini ada suatu pintu berangkas yang Perlu 2 kunci untuk membuka Berangkas ini Namun Terdapat 3 yaitu adalah 3 masukan yaitu A, B, C Kunci masuk dapat dinyatakan dengan 1 Dan kunci tidak masuk dinyatakan dengan 0 Pintu berangkas terbuka dinyatakan dengan 1 Dan pintu berangkas tertutu dinyatakan dengan 0 Berarti yang kita cari itu adalah Berapa Banyakas Sistem penyerapan Sistem digital Dalam rancangan ini agar kita dapat membuka Kunci bank tersebut Untuk tabel kebenaran Jika A 0, B 0, dan C 0 Maka hasil outputnya adalah 0 Jika A 0, B 0, dan C 1 Maka hasil outputnya adalah 0 Jika A 0, B 1, dan C 0 Maka hasilnya adalah 0 Jika A 0, B 1, C 1 Maka hasil outputnya adalah 1 Jika A 1, B 0, dan C 0 Maka hasil outputnya adalah 0 Jika A 1, B 0, dan C 1 Maka hasil outputnya adalah 1 Jika A 1, B 1, C 0 Maka hasil outputnya adalah 1 Jika A 1, B 1, dan C 1 Maka hasilnya adalah 1 Jadi kesimpulannya adalah jika terdapat angka 0 2 kali maka hasilnya adalah 0 Dan jika terdapat angka 1 2 kali maka hasilnya adalah 1 Persamaan aljabar Cara penyelesaian Baris warna biru menunjukkan bahwa paling tidak ada 2 orang yang membawa kunci dan memasukkannya sehingga pintu berangkas terbuka F sama dengan 1 Rumusnya adalah vektor A dikali B dikali C ditambah A dikali vektor B dikali C ditambah A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali C Saya akan menjelaskan rangkaian logikanya Dalam rangkaian ini ada 4 kondisi yang dimana 4 kondisi ini akan masuk ke 4 gerbang N yang ada disini Untuk kondisi yang pertama negasi A, B, C Negasi A yaitu A akan melalui gerbang not terlebih dahulu kemudian masuk ke gerbang N B dan C tidak perlu melalui gerbang not langsung ke gerbang N Begitu pula dengan C langsung ke gerbang N Gerbang N yang pertama ini adalah kondisi yang pertama Kondisi yang kedua A negasi B, C A akan langsung masuk ke gerbang N Negasi B, B akan masuk ke gerbang not terlebih dahulu kemudian masuk ke gerbang N C tidak perlu melalui gerbang not langsung ke gerbang N Gerbang N yang kedua ini adalah kondisi yang kedua Kemudian kondisi yang ketiga A, B negasi C A dan B tidak perlu melalui gerbang not langsung masuk ke gerbang N Kemudian negasi C akan masuk ke gerbang not terlebih dahulu kemudian masuk ke gerbang N Gerbang N yang ketiga ini adalah kondisi yang ketiga Kemudian kondisi yang keempat A, B, C A, B dan C tidak perlu melalui gerbang not langsung masuk ke gerbang N Empat kondisi yang didapat ini akan masuk ke gerbang Or Dimana salah satu kondisi ini yang akan membuka pintu berangkas Nah kayaknya yang diperlukan untuk membuka pintu berangkas Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nah ini adalah rangkaian elektronika digital dari kunci berangkas Yang nanti akan kita simulasikan Ya disini saya akan mensimulasikan penerapan sistem digital Yang kelompok kami pilih yaitu kunci berangkas dengan logika sederhana ya Nah pertama-tama kita harus memasukkan komponen di Proteus 8 Professional ini Nah kita ke device Pick from library Nah yang pertama itu kita butuh IC 7404 IC NOT Kemudian 7411 Triple 3 input positive and gate Kemudian IC 7432 Lalu kita butuh logic state Lalu ada logic Oh Yang besar ya biar keliatan Nah Pertama kita masukkan logic state nya Yaitu untuk menghitungkan 3 masukan Oke mari Ini disini akan saya percepat videonya ya Agar tidak terlalu memakan waktu Nanti setelah selesai Akan saya jelaskan rangkaiannya Nah yang pertama Ini dari masukan-masukan ini Masukan kuncinya ya Ini kita hubungkan ke masukan di IC 7404 ini Yang nanti outputnya akan menjadi negasinya Nah Hasil negasi dari IC 7404 ini Kita hubungkan ke inputan pertama dari Dari IC 7411 Nah Jadi di inputan ini Ada negasi A Negasi B Dan negasi C Nah Yang Dua inputan terakhir itu Inputan yang Yang lainnya Tapi tidak dalam negasi Jadi Inputan biasa Terakhir itu Nah yang ini Yang keempat ini Itu kita hubungkan ke inputan semuanya Semua inputan Tapi Yang membedakan adalah Tidak dinegasikan Jadi Satu nilainya Nah Nah kemudian Nah kemudian Ini kan sudah Jadi gerbang ini punya Nama Outputnya itu Negasi A B C Ini Ini Negasi Ini A Negasi B C Ini AB Negasi C Ini ABC Kemudian kita hubungkan ke gerbang OR nya Nanti Saya akan menjelaskan tentang IC nya Kemudian kita perlu Terminal ya Nah karena ini di IC ini Dia perlu input dari VCC Dan ground Jadi kita cari di Terminals Nah ada ground Bisa langsung ditaruh disini Ini power Untuk VCC nya Lalu tinggal kita hubungkan Nah sekarang Kita coba Disimulasikan ya Ini kita Kita tekan Tombol play ini Play Nah Kalau semuanya 0 Dia akan jadi 0 Jadi Negasi A Negasi B Negasi C 0 Nah Untuk Membuka kuncinya Kita harus paling tidak Ada 2 yang dimasukkan Jadi Yang Kasus pertama Negasi A B C Bisa dilihat Kuncinya terbuka Lalu yang kedua Negasi B Lalu yang kedua A Negasi B C Misinya terbuka Lalu yang ketiga Ada A B Negasi C Kuncinya juga terbuka Dan yang terakhir Ada A B C Terbuka kuncinya Nah disini saya akan menjelaskan fungsi dari rangkaian-rangkaian ini Yang pertama Ini namanya logic state Komponen logic state Nah Fungsinya itu Dia adalah untuk masukkan logika Jadi makanya disini bisa jadi 0 Bisa jadi 1 Dia itu masukkan dari logika Kemudian Ini ada logic prop Nah kebalikan dari logic state Logic prop itu untuk keluaran logika Maka dia hasilnya Sama Bisa jadi 0 Bisa jadi 1 Kemudian ada ini Power Dan ground Itu untuk Memberi daya ke IC ini ya Nah IC 7404 ini Isinya gerbang node Jadi Disini ada 6 gerbang node Bisa dilihat disini 1A 1Y Itu input Output 2A 2Y Input Output 3A input 3Y output Dan seterusnya Kemudian ini Ini IC 7411 Tapi Saya tidak tahu kenapa Kalau di proteus Lambangnya tidak kayak gini Tidak kotak Tapi begini Tapi sebenarnya sama saja Karena kalau Seperti yang sebelumnya saya singgung Kalau kita bandingkan jumlah inputannya Ini ada 1, 2, 3 Di gambar ini Ada nih Yang muncul Disitu ada juga Input 1A 1B Dan 1C Juga di 1, 2, dan 13 Jadi sebenarnya Ini A, B, C ini Sama saja Dengan Yang digambar itu Dengan IC 7411 Sama saja Nah yang ini Baru ini yang IC lainnya IC 7411 Yang kedua Karena Seperti di gambar Yang 7411 Itu dia hanya Punya 3 Jadi kalau kita butuh 4 Perlu ditambah 1 lagi Kemudian Ini Kasusnya sama Seperti IC 7411 IC 7432 Itu isinya Gerbang OR Tapi Di proteus ini Tampilannya terpisah Tapi kalau kita lihat Di gambar Nah Sebenarnya Sama saja Karena jumlah inputannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lalu disini Yang dipakai 8, 9, 10 Itu ada Di gambar IC 7432 Hanya saja Yang kita pakai Hanya 3 inputan Ya begitu Kiranya penjelasan singkatnya Nah untuk alurnya Ini jadi Dari sini Dia akan masuk ke Gerbang NOT Lalu Lalu dinegasikan Masuklah ke input ini Seperti yang digambar ya Kondisi yang pertama A nya itu Negasi Kemudian B Langsung ke sini Tidak usah melalui gerbang NOT Karena tidak Dinegasikan Lalu yang C Langsung ke sini Jadi Kondisi pertama Negasi A Negasi Negasi Jadi Kondisi pertama Negasi A B Dan C Yang mana Gerbangnya menyala Sama juga Seperti kondisi Yang lainnya Demikian penjelasan Singkatnya Tentang komponen-komponen Di Rangkaian ini Ya demikian Video dari Kelompok kami Kelompok 1 Tentang Kunci berangkas Menggunakan Logika sederhana Semoga Bisa Menjadi Bermanfaat Dan semoga Kalian yang menonton Menjadi Sedikit lebih Paham Tentang Sistem digital Dan gerbang-gerbang Logikanya Mohon maaf Bila ada Salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan jangan lupa Jaga kesehatan